Intro Dinas Kesehatan Banjarmasin bekerjasama dengan TNI One Polri memberikan vaksinasi tahap kedua pada warga di gedung olahraga Sanudin HM mulai tanggal 4 hingga 6 Agustus 2021. Selain untuk umum, vaksinasi masal tahap kedua ini juga melayani bubuhan lansia one disabilitas. Namun pelaksanaan di hari pertama, ada sebagian lansia yang merasa kadang mendapatkan pelayanan dengan baik. Dan pengirsa berikut habar lebih lengkapnya. Dinas Kesehatan Banjarmasin bekerjasama dengan TNI One Polri memberikan vaksinasi tahap kedua pada warga di gedung olahraga Sanudin HM Jalan Pengeran Antasari Banjarmasin tengah mulai tanggal 4 hingga 6 Agustus 2021. Selain untuk umum, vaksinasi masal tahap kedua ini juga melayani bubuhan lansia one disabilitas. Namun dalam pelaksanaan di hari pertama, ada sebagian lansia yang merasa kadang mendapatkan pelayanan dengan baik. Siti Sarawiatoyib, salah seorang lansia WTAKUNI PRIMA TV Tengah Hari Rabu 4 Agustus 2021 menyatakan bila pelayanan vaksinasi untuk lansia belum berjalan dengan baik. Menurut warga pekapuran Banjarmasin Timur ini, dirinya rera antri mulai beisukan hingga tengah hari. Tapi secara tiba-tiba, bubuhan petugas meminta untuk kembali lagi pada esok hari dengan alasan target pemberian vaksin untuk seribu orang sudah terpenuhi. Dirinya pun ujar Siti Sarawiatoyib meminta pada petugas untuk diberikan kesempatan agar bisa dipaksin. Akhirnya petugas memberikan kesempatan untuk dipaksin tahap kedua. Siti Sarawiatoyib meminta pada pemerintah agar lebih mengutamakan bubuhan lansia dalam pemberian vaksin ini. Siti Sarawiatoyib meminta pada petugas. Saya ditolah bu, saya ditolah bu. Siti Sarawiatoyibc. Anak saya boleh balik coba buat antri sama bu, bu. Dari jam berapa tadi bu? Minum setengah demilas. fav. Banjaroyibc Tapi ini sudah dipasang berada hari ini.